Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke agan-agan sahabat tani ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke sahabat tani di kesempatan kali ini Saya akan sedikit sharing atau berbagi masih di seputaran pertanian ya Terutama tanaman-tanaman yang sulit berbuah atau buahnya tidak bagus Bisa diterapkan dengan cara saya seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Biarpun tidak 100% tapi sahabat tani alhamdulillah ada hasilnya ya 60% 70% bisa berhasil Seperti tanaman-tanaman, tanaman cengkeh atau juga tanaman-tanaman yang lain ya Seperti tanaman jeruk atau juga tanaman-tanaman mangga bisa berbuah lebat Dan juga buahnya bulus-bulus ya sahabat tani Sangat bagus tidak busuk dan bunganya tidak rontok Jadi sahabat tani yang masih belum berhasil dengan cara ini Cara itu boleh diterapkan dengan cara saya seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sahabat tani Dan juga bisa diterapkan ke tanaman petai juga sahabat tani yang sering bunganya rontok Atau juga sulit berbuah terutama yang sudah besar Sudah 10 tahun 20 tahun terutama bibit biji sulit berbuah Bisa diterapkan dengan cara saya seperti ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sahabat tani Oke sahabat tani biar tidak gagal paham Simak saja videonya sampai selesai Saya akan membuat racikan atau perangsang untuk semua jenis tanaman ini ya Oke sahabat tani untuk bahan pertama disini saya sudah menyiapkan ya Jadi bahan pertama ini tidak perlu banyak sahabat tani Karena lumayan mahal ya Jadi saya akan ambil sedikit Tapi ini manfaatnya untuk bisa untuk beberapa pohon ya sahabat tani Atau beberapa tanaman Dengan cara diracik Diracik lagi atau ditambahkan lagi dengan bahan-bahan yang lain ya sahabat tani Disini sahabat tani bahan pertama saya menggunakan NPK booster ya sahabat tani NPK booster untuk tanaman ya biar cepat berbuah Terutama tanaman-tanaman yang sulit berbuah Tapi disini saya akan racik lagi atau tambah lagi Akan lebih luar biasa ya sahabat tani Jadi sedikit saja bisa digunakan di musim hujan atau musim kemarau Tidak perlu menggunakan banyak tapi hasilnya sangat mantul sahabat tani ya Kita ambil 2 sendok makan seperti ini Kita cairkan dulu ya sahabat tani Untuk tanaman-tanaman yang mandul atau sulit berbuah ya Terutama yang kerdil tidak subur sahabat tani Sulit itu untuk berbuah ya Dan juga bisa diterapkan di polybag-polybag atau tambulapot sahabat tani ya Seperti ini dihaluskan sahabat tani dicairkan dulu seperti ini ya Disini sekali lagi saya menggunakan pupuk NPK booster Atau booster ini untuk mempercepat ya atau suntikan lebih cepat sahabat tani dibanding dengan yang lain Kemudian sahabat tani untuk bahan tambahannya Nah disini saya tambahkan ya satu tablet saja cukup Jadi sahabat tani masih banyak yang kesulitan tanamannya Sering rontok bunganya ya Atau juga masih telat untuk berbunga Sahabat tani bisa diterapkan satu tablet ya Disini saya menggunakan obat remasil sahabat tani ya Kalau sahabat tani menanyakan obat apa ini Saya menggunakan obat remasil ya obat pegal-pegal sahabat tani Setelah saya coba atau praktekan ke tanaman-tanaman Terutama tanaman petai ya Sangat bagus sahabat tani biarpun Sekali lagi ada yang bilang mitos Tapi kalau memang berhasil patut dicoba sahabat tani ya Jadi bunga petai tidak rontok sahabat tani Alhasil bagus yang tadinya suka rontok ya Kadang sekali berbunga atau penul habis semua Setelah dicoba hasilnya sangat luar biasa Boleh dicoba sahabat tani ya mudah-mudahan bisa berhasil Atau ada hasilnya ya Kemudian untuk selanjutnya Disini saya menggunakan MSG juga ya Atau micin Micin ini sangat bagus sahabat tani Selain bagus untuk membuat masakan ya Atau penyedap rasa Bagus juga sahabat tani untuk penggunaan tanaman ya Disini saya menggunakan satu sendok saja cukup Karena ini dosisnya sedikit ya Nanti saya akan buat ini sekitaran 400 ml Setelah ditambahkan air lagi sedikit ya sahabat tani Jadi ini bisa disepraikan Sahabat tani disemprotkan Atau juga bisa disuntikan Atau juga bisa dikocorkan sahabat tani ya Tapi disini saya akan berbagi solusi Untuk menghematnya ya Jadi caranya tidak disemprotkan Atau tidak dikocorkan Simak saja videonya sampai selesai Sahabat tani dengan Cara seperti ini Alhamdulillah ya Kemudian saya tambahkan sedikit lagi Sahabat tani ya sedikit air Biar tidak begitu kental Saya tambahkan dengan sedikit air lagi Kemudian diaduk seperti ini ya sahabat tani Nah kalau sudah seperti ini Sahabat tani ini bisa dipermentasikan dulu ya Jadi menunggu hancur Kita fermentasikan dulu Atau simpan sekitaran Satu hari saja ya Atau satu hari satu malam 24 jam sahabat tani cukup ya Oke sahabat tani Yang baru menemukan channel ini ya Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Silahkan like, komen, dan juga subscribe Sahabat tani untuk video kali ini Terima kasih yang sudah sering menonton ya Atau sudah like, sudah komen, dan juga subscribe Dan juga kalau ada pertanyaan Pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sahabat tani ya Jadi jangan segan-segan untuk menanyakan Apa yang Anda ingin tanyakan ya Atau sahabat-sahabat tani ingin tanyakan Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya Dan juga kalau ada kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar sahabat tani Demi kemajuan channel ini ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih Dan juga kalau ada kritik dan saran Ada masukan-masukan Sekali lagi tulis di kolom komentar Kalau ada bahan-bahan ya untuk pembuatannya Silahkan juga tulis di kolom komentar Sahabat tani Nah setelah seperti ini Sahabat tani Jadi ini bisa disepraikan ya Atau disemprotkan Jadi ini takaran 400 ml ini 400 ml ya Kalau disemprotkan bisa Ditambahkan air dengan 8 liter ya sahabat tani Tapi kalau untuk cara seperti ini ya Cara untuk pengaplikasian disuntikan Ini bisa beberapa pohon sahabat tani Jadi beberapa pohon kalau disuntikan Ke akar seperti ini Jadi cara saya ini disuntikan ya Untuk mempercepat pembungan Dan mengurangi kerontokan Jadi terutama di lagi pas panin Kemudian pucuk muda ya Misalkan petai, albukat, durian Dan lain-lain bisa diterapkan Cara seperti ini sahabat tani Jadi disuntikan sebelum berbunga ya Ini bisa dilakukan sekitaran 2 bulan 1 kali Dan sekali lagi ini kalau untuk dikocorkan Bisa ditambahkan air ya Jadi perbandingannya Setengah liter atau setengah liter Ini bisa 5 liter Jadi 1 liter banding 10 liter Kalau pembuatan banyak ya Misalkan membuat 1 liter itu Tambahkan air dengan 10 liter Tapi kalau untuk Ini 400 mili kita kasih 4 liter saja ya Sahabat tani untuk penyeprayan Tapi kalau untuk disuntikan Tidak perlu ditambah air lagi Sahabat tani langsung Suntikan saja Karena dosisnya sedikit ya Tidak banyak Ini kalau disuntikan Cuman paling berapa mili Paling 5 mili Atau juga 7 mili Jadi caranya seperti ini Sahabat tani Kita gores akar ya Akarnya seperti ini Terutama untuk petai kawinan ya Kan akarnya menjulur keluar Bisa digores seperti ini Sahabat tani Tapi kalau untuk yang akarnya Tidak kelihatan Boleh di pangkalnya Atau di bongol ya Di bongolnya Nah di Ke atas Satu jengkal ke atas Pokoknya di bongol Dekat akar Tapi kalau menjulur Bisa diterapkan Seperti ini ya Sahabat tani Seperti ini Sahabat tani Kita kasih Tetesan Seperti ini ya Untuk cara pengaplikasiannya Sangat mudah dan gampang ya Sahabat tani Untuk cara Perawatan atau Mempercepat Pembungaan tanaman-tanaman Yang sulit berbuah Mandul dan juga Biar cepat Berbuah lebat Sahabat tani Dan juga bunganya Tidak rontok Oke sahabat tani Mungkin sampai disini Yang mudah-mudahan Bisa bermanfaat Sekali lagi Ini bisa diterapkan Sekitaran 2 bulan Satu kali ya Sahabat tani Oke sahabat tani Mungkin sampai disini Sampai jumpa di video selanjutnya Berkah selalu Sehat selalu Sukses selalu Salam satu hobi pertanian Salam satu pertanian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati